Bolang, adek-adek masih ingat gak yang kemarin di sekolah diajarkan? Pasti sih. Nah ini ya, ini contoh pilar batas negara ya. Patok ini punya Indonesia atau punya Timor Leste bisa dilihat dari sini. Tandanya nih, ini bendera Indonesia, ini bendera Timor Leste. Kalau misalkan bendera Indonesia ini duluan, berarti pilar atau patok ini punyanya Indonesia. Kalau misalkan yang bendera Timor Leste ini duluan, berarti punyanya Timor Leste ya. Ada garis ini adalah batasnya. Ini kita bisa lihat di sini ada tulisan Timor Leste. Berarti yang di sebelah sini nih, sebelah kanan Bapak ini Timor Leste. Berarti Bapak ini sudah masuk Timor Leste? Ya, betul ya. Kalau udah ke sana, berarti kita sudah berada di negara orang lain. Yaitu di negara Timor Leste ya, adek-adek sama Bolang. Selain ini ya, PBN ini ada juga yang lain. Nah kalau yang di sana itu Bolang itu BSP namanya ya. Ketunjuk peringatan batas negara. Ayo, mari kita patroli lagi ke sana. Di mana ada pilar batas negara, pasti selalu ada BSP atau border sign post. BSP menjadi tanda peringatan bahwa di dekat area ini sudah merupakan batas antara dua negara. Daerah yang berada antara batas negara Indonesia dan Timor Leste inilah yang sering disebut sebagai daerah netral. Antara, antara. Di mana? Taris oleh Tora. Di mana? Di sana. Ada orang di mana? Di sana tadi. Di sana? Di sana. Ya. Ini anak kecil juga. Pakai kestau-kestau tentara lagi. Siap. Wim. Siap. Kamu cek. Ayo bolang, ikut abang. Saya tidak takut siapapun di sini. Kecuk. Cuk. Kamu mau kemana? Eh, saya hanya takut bapak yang saya mau pergi ke luar. Saya punya keluarga yang di dekat di situ sama bapak. Iya bapak, nanti saya antar ke pos imigrasi karena bapak kalau melewat sini melanggar hukum bapak. Siap. Siap. Ada pelintas batas yang tidak melewat di pos. Selamat siang bapak. Selamat siang bapak. Melintas batas ternyata ada aturannya teman. Apalagi kalau sampai memasuki wilayah negara tetangga. Kita harus mengurus surat izinnya dulu. Kalau mau melintas batas, ya harus lewat pos Mota Ain. Itu juga harus bawa paspor atau pas lintas batas. Ilyas sama Wim. Siap. Antar bapak ini untuk ke imigrasi ya. Mari bolang, adik-adik kita lanjutkan patroli. Ya. Siap. Mari bapak. Khusus untuk keluarga yang tinggal di sekitar Mota Ain dan beraktifitas di sekitar pos berbatasan, Tidak perlu mengurus izin, asalkan jaraknya tidak lebih dari 3 km dari pos perbatasan. Dan kembali dalam waktu 1x24 jam saja. Tuan-tuan, mari kita berdoa. Dalam bapak. Dalam bapak. Kata bapak tentara, sesibuk apapun, jangan pernah lupa menyisikan waktu untuk beribadah dan berdoa. Karena doa bisa menjadi kekuatan dan semangat dalam melakukan kegiatan. Apalagi untuk tugas mulia, menjaga kesatuan negara. Bolang, makanannya sudah matang belum? Sudah. Sudah ya? Ya. Kita makan sama-sama ya? Ya. Ya, ayo. Sudah. Saatnya makan siang. Inilah rancum yang menjadi makanan bapak tentara ketika bertugas di lapangan ataupun saat di medan perang. Nasi dalam kaleng seperti ini biasa disebut dengan T2. Ukurannya yang kecil, tapi bisa bikin perut kenyang dan menambah kenang. Tahu makanan apanya. Hmm, ternyata nasi bapak tentara ini rasanya enak loh teman. Kalau ini enak nanti saya ingin langit. Dan ini memang sengaja dibuat cepat saji, namun mampu memenuhi gizi serta kalori bapak tentara. Bapak, bapak, besar-besar sejari tentara. Kenapa menjadi tentara? Karena nasi minat sekali. Cita-cita kami mungkin terdengar sederhana. Rajin belajar hingga gelap bisa menjadi seperti bapak tentara. Menjaga bumi pertiwi, menjaga tanah Garuda. Aku bangga menjadi anak Indonesia.